assalamualaikum guys kali ini saya sudah bersama luka ya yang lucu mirip anda ya ini tadi saya lihat ada luka ya saya sekarang akan membersihkan lukanya atau mengobatinya jadi ini permutnya tadi berontak-berontak kita ginakan dulu ya jadi di ginakan dulu supaya dia tidak berontak dan seperti ini ya di lulus-lulus kayak gini nah ini lukanya serius ya ini lukanya kayak gini lukanya mengangah seperti ini ya guys lukanya mengangah seperti itu dan ini pastinya sakit karena dia berantem-berantem dengan temen-temennya ya jadi berkelahi dengan yang jantan sama jantan jadi marmut saya itu banyak jantannya makanya itu selalu berkelahi jadi idealnya itu marmut jika lima betina satu jantan gitu ya atau kalau misalnya kandangnya besar ya boleh jantannya banyak betina juga harus banyak karena dia akan berebut dengan betinanya dan berebut dengan kekuasaan artinya ini jantan 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 itu bedanya adalah kepalanya lebih besar daripada betinanya dan ini jantan apa jantan tangguh ya jadi dia benar-benar berkelahi walaupun masih kecil ya berkelahi dengan yang besar walaupun dia kalah tapi tetap kalah ya tapi dia berani nah untuk mengobati lukanya saya sudah menggunakan betadine ya jadi ini ada betadine ini betadine ini ya betadine ya betadine nya kemudian saya buka jangan lupa dikasih kapas nih ya kalau misalnya nanti banyak yang apa betadine nya kemana-mana nih ini berontak dia jadi dia berontak dia tak kalaupun dipegang seperti ini jadi hati-hati ya kasihan ya jadi pegangnya pelan-pelan sampai dia benar-benar tenang seperti ini ya ditenangin nah jadi tipsnya ditenangin dulu ya guys ditenangin begini habis itu jadi lusus dulu kita coba buka sedikit lukanya ya pasti dia akan pedih ya merasa pedih nah saya salah lukanya disini ya dikenangin kalau dia misalnya mau berontak nah fungsinya untuk kapas ini adalah eh bukan kapas ya ini ya tisu jadi kalau misalnya dia geler-geler kemana-mana atau ini apa jadi kayak airnya atau betadine nya kemana-mana kita bisa tutul-tutulin ya ditutul-tutulin gini nah jadi ditutul-tutul kayak gini nah dia akan meresap ke lukanya ya Nah jadi yang lukanya tadi udah tertutupi dengan betadine supaya tidak infeksi ya seperti ini ya Nah jadi dipegangin seperti ini ya guys jadi sambil di lusus ini supaya dia tenang jadi supaya dia tenang lukanya kayak gini nah ini cakep ya guys ini seperti panda ya tuh ya udah saya obatin ini yang luka disini ya ini yang luka lukanya mengangah begitu ya guys sebenarnya ini ada luka juga tapi udah kering ya 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 gitu ya kalau misalnya ada yang luka segera diobati supaya eh supaya dia cepat sembuh ini dong guys lucu banget kayaknya tuh gitu ya ini sebenarnya ada luka juga disini tapi biasa ya kalau jantan dengan jantan mereka akan berebut kekuasaan kemudian akan menggigit ya jadi ini kemungkinan besar digigit oleh si jantan besar dan akhirnya dia salah dan ketika dia bertemu dengan jantan-jantan dia takut dan dia menghindar oke nah demikianlah tadi ya bagaimana cara cara memberikan pertolongan kepada marmut yang terlukan Oke terima kasih ya guys telah menonton video saya jangan lupa like share dan subscribe agar channel ini berkembang sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum bye